selamat menikmati dan menggunakan cangkul dengan parang maka nonton terus hingga kami selesai membersihkan piringan yang satu ini kami kerjakan dulu silakan menonton terus semoga menjadi solusi bagi anda bagi petani sawit dimanapun anda berada karena menggunakan racun bisa mengubah sawit anda berubah kekuningan apabila anda menggunakan racun terus menerus itu saran saya kepada saudara kami sebaiknya anda menggunakan cangkul dan parang untuk membersihkan piringan anda apalagi anda petani kecil dan kekurangan modal apabila anda menggunakan racun terus menerus otomatis anda akan membeli pupuk yang sangat banyak untuk menyumburkan kembali tanaman anda maka saran kami jika sawit anda masih berumur seperti ini yang ada di belakang kami sebaiknya anda menggunakan cangkul dan parang jangan sampai anda menggunakan racun untuk membersihkan piringan karena itu akan menguras dompet anda untuk membeli pupuk maka justru itu mari kita bersihkan piringan dengan menggunakan cangkul dan parang agar dompet kita aman 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 terus menerus sampai kita mendapatkan hasil dari buah sawit kita yang kita tanam di gebung kita masing-masing mari kami ingin bersihkan piringan dulu semoga kalian menonton terus channel ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton nah akhirnya sudah selesai kami bersihkan piringan ini akan cepat mudah tanpa menggunakan modal yang banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton!